Hai hai guys, sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan, yuk temenin aku mandi Nah disini aku mau pake dulu body scrub dari Scarlet Whitening yang dimana body scrubnya ini mengandung glutathione dan vitamin E yang dapat mengangkat sel kulit mati serta mencerahkan kulit kita Untuk scrubnya ini aku diimin sekitar 5 menit, kemudian aku bilas Setelah itu aku mau pake sabun dari Scarlet Whitening yang varian Mango Nah by the way, ini first time aku cobain yang varian Mango-nya dan ternyata baunya gila sih, enak banget By the way, untuk sabunnya ini mengandung glutathione, vitamin E serta kolagen yang dapat mengangkat sel kulit mati dan mengangkat sisa kotoran yang menempel di kulit Kalian bisa lihat sendiri kan hasilnya Hai guys, welcome back to my channel Di video kali ini aku masih mau ngebahas soal Ika yang dimana di video yang sebelumnya aku jelasin ke teman-teman bahwa dia dalam 3 hari lagi bakalan dibebaskan karena berkas-berkasnya katanya masih P19 atau belum lengkap dan kabar baik untuk kita semua hari ini yaitu dimana berkas dari tersangka Ika itu sudah P21 yang dimana artinya berkasnya sudah lengkap dan akan segera dilakukan sidang yeay gue jujur siapibadi seneng bukan berarti gue seneng di atas menderitaan orang lain ya tapi gue ngerasa bahwa ternyata hukum di Indonesia masih adil ya kalian tau sendiri lah ya jadi kayak ah bujutulan banget deh gue bersyukur akhirnya kita bisa mendapatkan keadilan dan wait-wait kita jangan terlalu seneng dulu karena masih ada pengadilan nanti dan kita masih menunggu kepastian hukuman apa yang akan diberikan oleh Ika atas perbuatan yang sudah dia lakukan by the way untuk infonya ini aku dapat dari Bang Marunazara kalian juga bisa follow aku di instagramnya yaitu Marunazara Official disitu dia juga nge-share info-info terkait dengan kasus dari Ika ini yang kita ketahui bersama bahwa Bang Maru ini adalah orang pertama yang speak up soal kasus binomo yang sudah dilakukan oleh Ika nah jadi bersyukur juga ya buat kita semua karena ada Bang Maru jadi dia bisa ngebantuh kita buat ungkap kasus ini kalau misalnya binomo tuh masih kita percayai sebagai tradingnya ilegal aku gak tau berapa banyak lagi orang yang akan dirugikan dan aku juga gak tau mungkin aku secara pribadi bakalan lebih habis-habisan sampai sekarang karena jujur waktu pertama diungkap sama Bang Maru itu tuh aku masih ada di pihak Ika jadi aku masih ngebelain dia dan kalian bisa nonton video aku yang aku pakai baju warna kuning nah itu tuh di video itu aku masih ngebela Ika gitu aku kayak ngenyalahin Bang Maru gitu lah lo kan itu salah sendiri gitu tapi setelah aku pikir-pikir ternyata apa yang dibilang Bang Maru bener sih dan apa juga yang sudah aku alami sendiri aku ngerasa bahwa aku tuh sebenernya dirugikan gitu kayak gak ada sih benefit yang aku dapat dari binomo ini yang ada tuh uang aku malah habis jadi ya puju Tuhan pikir aku bisa kebuka dan aku bisa stop dan juga Bang Maru bisa speak up sampai akhirnya gak cuma aku yang tertolong tapi temen-temen juga yang lain bisa tertolong dan juga membantu orang lain yang dimana mereka mungkin udah mau sempet join tapi karena udah ke speak up makanya mereka gak jadi join disini juga aku mau bacain Instagram story dari Bang Maru yaitu dimana Bang Maru mengatakan bahwa kami koordinator korban binary option menghimbau pada semua korban untuk mengawal sidang dalam beberapa hari ke depan perjuangan terakhir kita ada di pengadilan yap bener sekali satu suara, satu komando jangan ada satupun yang gentar kebersamaan dan kekompakan kita adalah kekuatan kita temen-temen korban afiliator binary yang lain amankan semua bukti transaksi kalian ada di email yang kalian gunakan saat daftar karena hampir semua akun sudah diblokir oleh pemiliknya untuk menghilangkan jejak masuk ke email kalian semua sudah ada histori disana amankan segera takutnya email kalian dihack buat temen-temen yang mungkin kalian masih nyimpen buktinya disimpen baik-baik kalaupun yang belum ada ya kayak kalian lupa screenshot atau apalah kalian bisa screenshot dulu terus kalian simpan di handphone kalian biar kalau misalnya tiba-tiba dimintai bukti atau apapun itu kita bisa sama-sama saling support dan mungkin bukti-bukti yang diminta oleh Bang Maru nanti di kalian itu ada kalian bisa langsung DM ke Bang Maru btw ini dimana ada cuacanya lagi panas banget guys tuh kalian bisa lihat sendiri panas banget dan gak selalu lupa aku bawa lotion dari Scarlet Whitening karena cuaca panas kayak gini bagusnya kita tuh harus melindungi kulit kita dengan lotion kenapa aku memilih lotion dari Scarlet Whitening karena lotionnya ini mampu melindungi kulit kita dari sinar matahari cara pakenya seperti kalian pake lotion pada umumnya nah btw untuk kandungan body lotionnya ini itu mengandung glutathione, vitamin E, kojic acid dan niacinamide yang dapat melembabkan kulit serta mencerahkan kulit kalian buat temen-temen yang mau cobain aku recommended yang varian fantasia ini karena wanginya tuh enak banget guys dan juga wanginya tahan seharian oke guys segitu dulu untuk video kali ini aku juga berterima kasih buat temen-temen yang udah bantu up tentang kasus ini semoga temen-temen selalu diberikan kekuatan dan kesehatan serta berkat yang melimpa mengganti dengan kerugian yang sudah kita alami sebelumnya kita tinggal menunggu hasil keputusan dari hakim gimana nanti pas persidangan gue berharap banget semoga keputusan yang diambil adalah keputusan yang sesuai dengan apa yang kita harapkan dan sesuai dengan perbuatan yang sudah dia lakukan oke guys, see you on my next video bye-bye bye-bye